Seorang emak-emak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kaltim, meninggal saat antre minyak goreng, Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022 pagi. Emak-emak bernama Sandra, 41, ini mulanya jatuh pingsan saat berkerumun di depan sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina RT 05 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Setelah jatuh, warga melakukan pertolongan, namun meninggal saat menuju rumah sakit, ungkap Kapolsek Teluk Bayur AKP Kasiyono. Kasiyono menjelaskan, minimarket tersebut belum buka saat peristiwa itu terjadi. Hanya saja, kerumunan warga sudah memadati depan minimarket sejak pukul 7 Wita. Sementara minimarket dijadwalkan buka pukul 8 Wita. Warga sudah standby depan Alphamidi sebelum buka, kata dia. Kasiyono menuturkan, korban berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju Alphamidi sekitar pukul 7 Wita. Rumahnya hanya berjarak sekitar 80 meter dari minimarket, korban ternyata sempat mengeluh sakit dada sebelum berangkat ke minimarket tersebut. Sebelum berangkat, ibu ini sempat pamit sama suaminya, dia mengeluh sakit dada. Sempat diurut suami pakai minyak kayu putih. Sempat dilarang suaminya, tapi korban bilang, enggak masalah, kalau ramai saya enggak beli tutur Kasiyono menirukan ucapan korban. Setelah sampai di lokasi, ternyata warga sudah memadati di depan minimarket. Sementara posisi korban agak terpisah dari kerumunan. Ia tiba-tiba jatuh pingsan dan sempat kejang-kejang. Warga yang ada di lokasi lalu memberi pertolongan menuju rumah sakit RSUD Abdul Rifai Tanjung Redep. Namun korban meninggal dalam perjalanan. Kata saksi di lokasi, ibu ini sempat batuk-batuk, kemudian jatuh pingsan, terang dia. Seorang emak-emak di Kabupaten Brauk, Kalimantan Timur, Kaltim, meninggal saat antre minyak goreng, Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022 pagi. Emak-emak bernama Sandra, 41, ini mulanya jatuh pingsan saat berkerumun di depan sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina RT 05 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Brau. Setelah jatuh, warga melakukan pertolongan, namun meninggal saat menuju rumah sakit, ungkap Kapolsek Teluk Bayur AKP Kasiyono. Kasiyono menjelaskan, minimarket tersebut belum buka saat peristiwa itu.